Apa hukumnya bagi saya sebagai seorang suami yang suka lepas kontrol dan mudah emosi? Suka marah-marah dan mengucapkan kata talak kepada istri saya dengan talak lima. Plus dua berarti ini hadirin, jadi bonus dua. Padahal saya sudah ngaji dan dekat dengan teman-teman yang sudah ngaji. Mohon nasihatnya, semoga Allah memberikan hidayah kepada saya dan semua. Amin. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa jika ini yang dilakukan, yang bertanya maka ada tanda kebaikan. Makanya ditanyakan. Terus yang kedua, talak lima itu kebanyakan hadirin. Tolak itu dua, yang bisa dirujuk, yang ketiga selesai. Itu yang biasa dikenal dengan talak bain kubra dalam ilmu fikir. Nah, gimana dengan talak lima? Hadirin, Allah Muliakan. Ini memang sering terjadi. Bahkan Syabim Bas pernah ditanya, apa hukumnya kalau suami itu mentalak istrinya 60? Jadi saya talak kamu 60 kali. Gimana tuh? Apa hukumnya? Hadirin, Allah Muliakan. Masalah-talak, masalah panjang. Masalah-talak, masalah panjang. Di antara kesimpulannya, apabila ditalak dengan kondisi masih bisa berpikir, walaupun emosi, tapi dia tahu apa yang dia ucapkan. Ada orang emosi, dia enggak tahu apa yang diucapkan. Bener-bener black, enggak ngerti. Ketika bilang, Anda baru saya mentalak istri Anda. Enggak, saya enggak pernah talak. Enggak tadi. Tuh ada CCTV-nya. Oh, saya enggak tahu. Misalnya gitu ya. Itu bisa terjadi. Nah, pembahasan kita, apabila dia mengucapkan talak dengan emosi, tapi dia masih sadar apa yang dia ucapkan. Maka Allah Muliakan, secara umum talaknya jatuh. Talak satu. Kalau misalnya dia bilang talak lima gimana? Tetap jatuh talak satu. Tetap jatuh talak satu. Makanya juga Syabin Bas mengatakan itu, 60 jatuh talak satu. Itu hal yang penting. Tapi emosi, Ustaz. Hadirin mayoritas orang mentalak itu emosi. Bukan lagi sakinah mawada warahmat. Jarang banget kita dengar, Beb, aku tuh sayang banget sama kamu. Aku punya kejutan sama kamu. Kamu aku talak ya, Beb. Mana dok? Mayoritas talak itu karena emosi hadirin. Bukan karena lagi cinta-cintanya, lagu sayang-sayangnya. Enggak. Secara umum begitu. Jadi, yang jadi parameter bukan emosinya. Yang jadi parameter adalah, apakah dia sadar ketika dia berbicara atau tidak. Terus juga yang harus dilihat redaksinya. Jelek jelas. Saya talak kamu atau kamu ditalak, saya dan seterusnya. Jadi kalau redaksinya, redaksinya tegas. Itu talak. Lalu dia sadar. Lalu dia katakan talak lima, atau talak enam, atau talak tujuh, talak empat, atau bahkan talak tiga. Dengan, walaupun kalau tak tiga ada khilaf para ulama, maka dia jatuh talak satu. Walau talam misawak. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua hadirin. Nabi Sosa bersabda, halatul jidduhun najid, wahazluhun najid, an nikah, wa tolak wa roja'ah. Ada tiga hal. Yang seriusnya, dianggap serius. Yang gak seriusnya, dianggap serius. Artinya, yang seriusnya, dihukumi serius. Dan yang ketidakseriusannya, dihukumi serius. Apa aja? Yang pertama, siapa yang tau? Tadi harusnya udah kasih tau ya. Ayo, nantung apa. Terus yang kedua? Terus yang ketiga? Yang ketiga, rujuk. Hah? Rujuk. Rujuk, oke. Coba tau ya. Kenapa tadi saya kasih tau duluan ya? Tapi gak berpunyai. Jadi, nikah, maksudnya nikah itu akad nikah. Zawajtukaha. Atau, Qobiltu nikahaha. Atau, Qobiltu tazwijaha. Akad nikah, lalu, talak. Dan yang ketiga, rujuk. Dan yang menarik, jamaah sekalian, khususnya bagi yang laki-laki ini, dan wanita juga perlu dengar, tiga hal ini. Makanya, seriusnya, hukumnya serius. Gak seriusnya, hukumnya tetap serius. Tiga hal ini, semuanya, ke laki-laki. Yang akad nikah siapa? Yang melangsungkan akad nikah, laki-laki itu perempuan. Laki-laki. Wali, laki-laki. Lalu, mempelai laki-laki. Ya laki-laki lah, namanya juga mempelai laki-laki. Semakin jelas, kita belum sarapan hadirin. Jadi, laki-laki. Talak. Siapa yang mentalak? Laki-laki. Kalau wanita, khulu. Dan khulu pun laki-laki yang mengetujui. Jadi, talak itu laki-laki. Lalu, yang ketiga, rujuk. Rujuk siapa? Laki-laki. Istri gak bisa buat rujuk. Aku mau rujuk sama kamu, kalau suaminya gak mau, gak bisa. Sebaliknya, kalau suami mau rujuk, istri gak mau, ha, rujuk, ha, tetap berlangsung. Dan kalau istri, enak banget, kalau istri gak terima, dia hulu. Dan kalau suami gak mau, maka dia datang ke pak hakim. Gitu poinnya. Jadi, poinnya adalah, semua, tiga ini, yang seriusnya dianggap seri, dihukum istri, dan tidak seriusnya dihukum istri, semuanya ke laki-laki. Kenapa? Apakah Nabi ngasal? Enggak mungkin Nabi ngasal. Karena, laki-laki itu harus bisa menjaga lisan, dan tidak lose control ketika menghadapi masalah. Itu laki-laki. Kalau dia ucapkan, berarti dia sudah pertimbangkan. Gak bisa meledak-ledak. Ada pun wanita, gak mudah bagi wanita. Karena dia, wanita ada hamil, hormon berubah, PMS berubah lagi, hype berubah lagi, dan lain sebagainya. Tapi laki-laki enggak. Maka ini, ini, sebuah warning kepada kita. Bisakah kita jadi laki-laki yang benar? Kita belum bicara orang bertakwa loh. Laki-laki ini. Semua laki-laki. Nikah, laki-laki, tolak laki-laki, rujuk laki-laki. Semua tentang laki-laki. Maka, itu alasnya, walaupun yang, walaupun, tapi aku lepas kontrol, itu tetap berlaku, karena Anda tidak bersikap sebagai laki-laki. Itu poin. Anda enggak bersikap sebagai laki-laki. Pemimpin, Anda kan pemimpin. Gak bisa, gak boleh terprovokasi. Tapi istri saya begini, istri saya begini. Anda pemimpin. Anda minta pertolongan sama Allah. Anda laki-laki. Gak bisa main asal-asal begitu. Makanya hubungan sama Allahnya harus kuat. Itu tadi, wirid harus dijaga. Itulah alasan kenapa semua tentang laki-laki, laki-laki, laki-laki. Gak ada perempuannya. Di tiga ini tuh, ini semua aktivitasnya laki-laki. Dan begitu, laki-laki yang matang, apapun yang dikeluarkan, dia gak bisa, oh saya cuma bercanda. Enggak, enggak. Laki-laki gak begitu. Anda ucapkan itu, Anda harus konsekuensi dengan ucapan Anda. Maka begitu Anda talak, jatuh talak. Ini pelajaran. Semua laki-laki. Maka hati-hati masalah ini. Laki-laki gak gampang terprovokasi. Gak gampang tenggelam. Itu laki-laki. Begitu dia ucapkan, apapun itu, selama dia masih sadar, jatuh. Jatuh. Hukum berlaku. Maka, PR bagi kita, jadilah laki-laki yang baik, sejati. Lalu berikutnya sekali lagi, laki-laki ini tentang tauhid, tentang iman, ini bukan tentang casing. Ini bukan tentang zohir. Ini bukan tentang dimana kita sebatas berteman, hidup, ini tentang apa yang ada dalam hati kita. Kalau hati kita penuh dengan imanan, dengan tauhid, maka dia gak akan lakukan demikian. dia gak akan jahat sama istrinya, dia gak akan tindas istrinya. Dia akan jaga istrinya. Apalagi tadi, hadis kemarin, apalagi istrinya itu sholat subuh, mu'minah, bertakwa sama Allah. Dia akan semakin hati-hati. Ini istrinya, saya sholat subuh nih, dijamin sama Allah. Saya macam-macam, saya kena. jadi imannya akan menjaga. Imannya akan menjaga. Dan ini penting buat kita hadirin. Dan kita ini pemimpin. Pemimpin harus kasih teladan. Makanya salah satu tafsir, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Surat Tahrim Ayat 6. Salah satu tafsirnya adalah kita, laki-laki, atau suami, atau ayah, harus jadi teladan. Keteladanan kitalah yang membuat istri dan anak-anak terjaga dari siksa pineraka dengan izin Allah. Sekali lagi, keteladanan kita sebagai suami, sebagai ayah yang membuat istri kita dan anak-anak kita terjaga dari siksa api neraka. Ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat dan semoga Allah kasih hidayah kepada kita semua. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.